Wakil Bupati Surian, Hajah Iswanti, beserta jajaran, lakukan sidak di dua tempat, di antaranya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Surian pada Kamis 22 November 2018. Sidak tersebut sengaja dilakukan tanpa pemberitahuan, di mana seluruh pegawai dikumpulkan dan dicek kehadirannya. Kemudian, pegawai yang dikumpulkan mendapatkan arahan langsung dari Wabuk. Dalam arahan Wabuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wabuk menyampaikan bahwa pengawasan akan selalu dilakukan. Disampaikannya bahwa bagi honor kontrak yang tidak aktif bekerja akan diberikan peringatan. Apabila peringatan-peringatan yang disampaikan tidak diindahkan oleh pegawai yang bersangkutan, maka kontrak tidak akan diperpanjang. Sementara bagi para ASN, akan diberi teguran maupun sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sidak yang dilakukan bertujuan agar para ASN dan honorer bisa mentaati aturan yang berlaku. Disampaikan Wabuk bahwa tahun depan untuk gaji honorer akan dinaikkan sebesar 200 ribu rupiah, sehingga para ASN dan pegawai honorer dituntut lebih menjaga disiplin kerja dan meningkatkan kinerja, karena ASN maupun honorer sejatinya adalah pelayan masyarakat. Disampaikan juga honorer yang selama ini dianggap tidak disiplin dan kinerjanya tidak bagus, kontraknya tidak akan diperpanjang. Wabuk menyampaikan kebijakan yang diambil agar kinerja pemerintah daerah semakin bagus dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Wabuk tidak ingin masyarakat mendapatkan kesan bahwa mereka dipersulit. Terima kasih. Indra Sudaryanta Emza Fazerit Nur Henry Ahmad Fauzi Harusnya harus ada surat kalau sakit. Terima kasih. Jadi hari ini agenda kita sidang. Jadi saya sidang di beberapa tempat dan memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya langsung datang begitu saja untuk melihat pelayanan-pelayanan yang ada di Kabupaten Kuah Pembuang. Dan hari ini kita pas ke perizinan ini. Saya ingin melihat pelayanan-pelayanan ada berapa dan setelah sidang ini kita akan terus follow up. Jadi kita tidak berada di sini saja, nanti absennya kita lihat yang memang kinerjanya tidak aktif, nanti tidak akan kita berikan SP1 dan kalau memang masih tidak aktif SP2 dan masih tidak mengindahkan SP3 dan masih tidak mengindahkan juga tidak akan kita perpanjang kontaknya bagi yang komor. Dan yang bagi ASN akan ada teguran dan sanksi sesuai perundangan ASN yang berlaku dan ada undang-undangnya juga ya Pak ya. Karena untuk yang sakit ada izinnya, keterangannya, suratnya bagaimana. Yang izin, yang cuti, silakan. Tetapi harus ada surat tertulis dan memang benar-benar, kalau memang sakit, memang benar-benar sakit, ada surat keterangan sakit, memang ada yang berkaitan. Karena apalagi di pelayanan ini kan kita memang kalau benar-benar menunjukkan kinerja bagaimana. Dan untuk honor khususnya 2019 kan kita ada kenaikan isentif untuk honor. Karena dari itu saya ingin kinerja, para penaga honor juga bisa lebih meningkat lagi dengan adanya kinerja tersebut. Jangan takut, jadi jangan takut. Jadi memang kita melihat kinerja. Karena Desember ini akan ada beberapa mungkin honor yang tidak kita perpanjang ya Pak ya. Jadi jangan kaget nantinya kenapa kok tidak diperpanjang honor. Karena memang kinerjanya tidak bagus bagaimana. Tidak pernah kerja, datang cuma absen, tapi kalau bagus akan kita pertahankan. Dan kita juga memperhatikan. Karena saya dengan Pak Bupati ingin kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami juga ingin mencari musuh, kami tidak ingin mencari kesalahan. Kami memang ingin bergerak sesuai dengan antungan. Sebentar lagi, kita absen ya. Tapi nanti jangan sampai ada kesalahan. Kenapa kok tidak kontrak, tenaga kontrak banyak yang mempunyai. Tapi tadi permainan kontraknya. Itu memang kita lihat, kita lihat ya. Pak, nanti ini apa? Absen. Nanti absennya setiap pagi. Bersama siang. Nanti ada yang ngambil. Jadi mungkin dari Sabtu sementara yang ngambil. Jadi pagi itu antara setengah 8 sampai setengah 9. Jamnya nanti fleksibel aja jam berapa. Jadi yang tidak absen di situ saya anggap tidak hadir. Dan yang untuk izin atau apa saya minta dilampirkan keterangannya secara jelas. Kita tidak ingin mencari kesalahan. Tidak. Kita cuma ingin memang benar-benar kinerja semuanya bagus. Sidak dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Suryan. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Suryan, Wakil Bupati Suryan, H.J. Iswanti, berkesempatan berinteraksi langsung dengan salah seorang warga yang sedang mengurus KTP dan Kartu Keluarga. Pada kesempatan tersebut, Wabuk mengatakan bahwa jika memang ada permasalahan dalam pelayanan, maka bisa memberikan laporan kepadanya. Saat melakukan sidak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Wabuk juga meminta absen pegawai. Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, H. Mansur Ibrahim, mengajak Wabuk berkeliling kantor dan memberikan penjelasan terkait fasilitas peralatannya digunakan dan pelayanannya diberikan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wabuk juga mencoba memberikan pelayanan secara langsung kepada warga yang sedang berurusan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan berinteraksi dengan mereka. Saat dikonfirmasi awak media terkait hasil sidak yang dilakukan, Wakil Bupati Suryan, H.J. Iswanti, menerangkan bahwa dari sidak yang dilakukan di Dinas Penanawan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP dan Disduk Capil, sementara memuaskan. Wabuk mengatakan bahwa ISN dan tenaga honorer berada di tempat dan melakukan pelayanan maksimal. Khusus di Catatan Sipil, Wabuk mengatakan bahwa dirinya bertanya langsung kepada warga yang sedang menunggu proses pembuatan IKTP dan lain-lainnya dan mengaku tidak mendapatkan kendala. Meskipun demikian, Wabuk tetap menekankan untuk pelayanan yang diberikan agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat H.J. Iswanti. Hari ini kita ada sidak di beberapa tempat dan ini kita setelah melakukan sidak di Capil. Alhamdulillah, setelah sidak di Perizinan dan Capil, sementara ini hasilnya memuaskan. ASN, tenaga honorer, juga mereka juga semua ada di tempat dan melakukan pelayanan maksimal. Dan untuk di Capil juga saya lihat sendiri dan saya tanya kepada warga yang hadir untuk proses pembuatan IKTP dan lain-lain, sementara ini tidak ada kendala. Dan saya juga mendekankan kepada khususnya pelayanan yang dilakukan di Kewala Pembuang ini agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Apa yang menjadi kesulitan mereka, tolong dibantu. Jadi, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kekurangan apa, atau mereka kurang data, atau apa, tolong dibantu. Agar mereka juga cepat melakukan proses tersebut, pembuatan KTP dan lain-lain. Harapan saya ke depannya dengan adanya sidak ini disiplin kerja, kinerja semua ASN, tenaga honor, lebih baik lagi. Karena kita ingin kerjasama ke depannya antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat, khususnya selama lima tahun di bawah kepemimpinan, Bapak Yulha Idil dan saya, bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Rencana kenaikan gaji tenaga honor itu gimana? Rencana kenaikan gaji honor itu tahun depan ada kenaikan kurang lebih Rp200.000. Terkait sidak ini apa, apakah sidak lanjut nanti terkait sanksi, atau kita tahu bagi mereka yang membolos, atau tidak ada yang. Jadi, terkait hasil sidak ini, kita akan terus follow up. Jadi, tidak terlepas hanya pada sidak ini saja, dan sudah selesai. Nanti semua yang tidak hadir, dari sidak saya pertama sampai ini, ada yang tidak hadir atau tidak aktif, akan kita panggil. Kita panggil kenapa mereka tidak hadir pada saat jam kerja. Tapi kalau izinnya jelas, sakit atau cuti, kita tidak akan mencari masalah, dan tidak akan sampai mempertanyakan sejauh itu. Yang kita akan pertanyakan, yang hadir tidak ada keterangan. Dan setelah kita panggil, kita akan berikan teguran, kalau mereka tidak mengindahkan, akan ada SP1. Tidak mengindahkan, akan ada SP2. Dan tidak mengindahkan, akan ada SP3. Dan tetap tidak mengindahkan, akan tidak kita perpanjang kontrak honornya. Dan untuk ASN juga seperti itu, akan kita berlakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku tentunya. Yang sesuai dengan undang-undang ASN seperti apa. Mungkin itu saja. Sejauh ini saya lihat pelayanan di Duk Capil, sudah maksimal dan bagus. Saya lihat juga untuk, blanko-blanko juga tersedia, jadi tidak ada kendala. Jadi untuk 2019 juga ya Pak ya, blanko-blanko juga kita tetap, ketersediaan blanko cukup. Dan pelayanan juga masyarakat yang saya tanyakan, tidak ada kendala. Untuk taget Pak, yang dot-to-dot itu masih berjalan ya Pak ya? Yang masih masuk desa-desa itu saya lihat. Ya, masih ini baru pulang, hari ini baru masuk, mereka 12 hari di kedalaman saya. Oke. Ya Bu, untuk daftar hadir sendiri Bu, untuk pegawainya, untuk pengamannya. Kalau untuk daftar hadir, mulai besok, untuk absensi, kita sudah ada pengambilan petugas, dari pagi dan siang, absensi akan diserahkan ke saya dan Pak Bupati. Jadi dari situ kita akan menilai. Terima kasih. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan SMTV melaporkan.